Sejumlah mahasiswa di UIN Antasari nampak serius mendengarkan pemaparan dari KPU Kalsel terkait penyelenggara pemilu di Kampus Segeri Islam tersebut, Kamis kemarin. Kegiatan itu memang sudah kesekian kalinya digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel. Mereka juga menggandeng bawah su Kalsel agar pemilih pemula bisa turut serta melakukan pengawasan pada pemilu 2024 mendatang. Setelah itu, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompah juga meminta kepada seluruh pemilih, terutama pemilih pemula, waspada dengan informasi hoax yang ada di sosial media. Pasaran dari data yang didapat, pengguna internet di Indonesia lebih banyak dari pemilih pada pemilu 2024 mendatang, yakni sekitar 215,63 juta. Sedangkan pemilu untuk pemilu 2024 mendatang sekitar 204,8 juta orang. Yang disampaikan agar pemilih pemula tidak mudah terkotokasi dengan keadaannya hoax. Artinya hoax ini yang diperkankan kepada para pemilih pemilih pemula? Iya, karena kan kita tahu bahwa sekarang menurut data itu peningkatan 57 persen ya, pengguna internet kita saja nasional itu, GPT ini cuma 204 juta sekitar. Sementara pengguna internet di nasional itu 215 juta pemaham. Di mana para pemilih pemula ini untuk mengetahui hoax, informasi yang berbeda? Iya, mereka harus cerdas, mereka harus kritis ya, melihat, kemudian membaca, kemudian yang kedua mereka harus bisa, apa namanya, mengidentifikasi. Kalau itu judul-judulnya, arahan-arahannya itu menghasut, kemudian menjelek-jelekan, nah itu sudah indikasi. Lalu kalau ada indikasi seperti itu, mereka harus memverifikasi, mencek situsnya. Apakah situs itu benar-benar situs yang resmi atau bukan? Atau akun akun yang memang resmi oleh kita, oleh negara, atau itu akun-akun bodong yang digunakan oleh orang-orang tertentu atau orang tertentu untuk melakukan hoax. Sosialisasi yang dinilai cukup penting oleh pihak penyelenggara pemilu karena pemilih pemula saat ini lebih mudah termakam berita hoax atau informasi yang tidak benar. Zain Palepi, Duta TV, Banjarmasin